Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Badan Perencanaan Daerah Bapeda laksanakan Musrembang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020. Musrembang meliputi tiga kecamatan, Tanjung, Tanta, dan Burung Puda, meliputi usulan sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi. Dalam Musrembang kali ini, kecamatan Tanta mengusulkan 204 kegiatan, terdiri dari 189 usulan Musrembang desa dan 15 usulan tingkat SKPD kecamatan. Dari 204 usulan tersebut, beberapa diantaranya menjadi usulan prioritas, karena belum terrealisasi di tahun sebelumnya. Jumlah usulan yang kami sampaikan tadi, tentunya ada beberapa usulan prioritas yang akan kita sampaikan, tapi dari semua usulan yang kami sampaikan itu sudah kami masukkan dalam e-planning Kabupaten Tabalong dan memudahkan ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah di tahun-tahun yang akan datang. Kami mengharapkan dari usulan yang kami sampaikan dan nanti akan mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Tabalong melalui SKPD-nya, itu akan ada terjadi peningkatan ekonomi di masyarakat. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong, Haji Mahdinur, mengatakan usulan program tidak akan dihapuskan, melainkan akan dibagi dalam short list dan long list kecamatan. Di mana usulan yang termasuk short list akan dilanjutkan ke dalam musrenbang Kabupaten dan bersama-sama dalam musrenbang Kabupaten dibahas skala prioritas, masuk ke dalam APBD, Provinsi, dan APBN. Sedangkan long list akan dibahas di tahun anggaran berikutnya. Jadi ini hanya masih rencangan awal, nanti kita menuju kepada rencangan, setelah rencangan kita menuju lagi kepada rencangan akhir, setelah rencangan akhir, nanti kita menuju lagi ke APBD. Nah, kalau di APBD nanti, itulah final. Jadi, tidak perlu khawatir sebenarnya. Nanti di kabupaten itu short list dari kecamatan tadi, itu akan terhimpun seluruh kecamatan di Kabupaten Tabalong, nanti dibahas lagi pada musrenbang Kabupaten. Di situ nanti bicara lagi tentang prioritas. Prioritasnya mana nih? Nanti akan ada lagi long list, long listnya long list Kabupaten. Nah, nanti ada short list. Nah, short list inilah untuk mengarah kepada APBD, dan atau yang diteruskan kepada pemerintah Provinsi, atau yang diteruskan kepada APBN. Mekanismenya seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat paham. Pembahasan program prioritas setiap kecamatan akan kembali dibahas di musrenbang Kabupaten, yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Maret mendatang. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.